Shin Taeyong bahagia Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat Timnas Indonesia Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong dijamin bahagia Sebab pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Ahmad dan Sandy Walsh Sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya Baru-baru ini admin akun Instagram at Garuda Diaspora underscore ID dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan Timnas Indonesia Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan Kevin Dix siap memperkuat Timnas Indonesia Jika Kevin Dix bersedia membela Timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa Tenaganya dapat diandalkan sebagai back tengah atau di posisi wing back kanan Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 asis bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan Timnas Indonesia Saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung Timnas Indonesia? Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Tim berjulukan squad, Garuda itu tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga Dalam dua partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia menjamu Timnas Irak dan Timnas Filipina pada lima hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan Disusul Timnas Indonesia lewat 7 angka Timnas Vietnam dengan 3 poin Dan Filipina lewat 1 angka Pelatih Timnas Indonesia Sin Taeyong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia Maarten Paes Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024 Namun keeper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela Timnas Indonesia PSSI masih harus memproses perpindahan federasi Maarten Paes dari federasi sepak bola Belanda ke FIFA Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke pengadilan arbitrasi olahraga alias CAS Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela Timnas Belanda level usia Calvin Verdon Calvin Verdon masih menjalani proses naturalisasi Pengajuan perpindahan ke warga negaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI Namun naturalisasi Calvin Verdon harus berlomba dengan waktu PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan ke warga negaraan plus peralihan federasi Calvin Verdon bakal menambah dalam persaingan wingbatch kiri Timnas Indonesia yang sebelumnya telah memiliki Pratama Arhan Nathan Chu Aon hingga Shaino Patinama Jens Raven Jens Raven berstatus pemain Dortmund Rage U21 di Liga Belanda U21 Penyerang berusia 18 tahun itu mencetak 6 gol dalam 19 penampilan di musim ini Sebenarnya Jens Raven diproyeksikan untuk membela Timnas U20 Alih-alih Timnas Indonesia yang mempunyai ambisi besar dengan lolos ke piala dunia U20 di Cili Sama seperti Calvin Verdon, Jens Raven juga masih dalam tahap naturalisasi Perpindahan ke warga negaraannya dari Belanda menjadi WNI sedang dibahas di DPR Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter ada pesaing lebih berat di Timnas Indonesia Jordi Amat menghadapi pesaing baru di Timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya Terakhir kali Jordi Amat membela Timnas Indonesia, Jay Idzes belum tersedia untuk Tim Merah Putih Penampakan terakhir Amat di Tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 Saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar Saat itu Jay Idzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023 Belum ada Idzes, Amat menjadi andalan di lini belakang Dengan usia 32 tahun ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Sin Taeyong Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Idzes untuk unjuk kebolehan Idzes menyumbang dua celahan set dan satu gol dalam dua laga berakhir atas Vietnam Tiga bulan berselang Amat sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni Pada skuad mendatang peluang ex-back Swan City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari Idzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia Sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan Sementara itu Amat sudah meninggalkan Eropa sejak dua musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim Yang tak punya lawan sepadan di Malaysia Tanda-tanda penurunan Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia Pada laga pertama melawan Irak ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argewinata Pada laga kedua melawan Filipina ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Rachel ke gawang Hernando Ari Jika Sintayo mengutamakan usia Maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Idzes, Rizky Rido, dan Justin Hubner Update naturalisasi pemain timnas Indonesia Jens dan Ferdonk amunisi tambahan Maarten Pais belum pasti bela timnas Update proses naturalisasi tiga pemain timnas Indonesia yang sudah disiapkan PSSI Akankah bisa segera membela Garuda Juni mendatang? Diketahui saat ini PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi tiga pemain Yakni Calvin Verdonk, Jens Raven, dan Maarten Pais Khusus Maarten Pais sebenarnya sudah selangkah lebih maju menyandang status warga negara Indonesia Keeper FC Dallas tersebut telah merampungkan proses sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Namun khusus Maarten Pais masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke PSSI Maarten Pais terjerat regulasi illegible atau kelayakan dari FIFA Hal ini dikarenakan Maarten Pais telah mencatatkan penampilan di level U21 timnas Belanda ketika Maarten Pais sudah berusia 22 tahun Hal ini yang membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong belum memanggil Maarten Pais untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang Artinya kehadiran Maarten Pais untuk membela timnas Indonesia juga belum pasti Shin Taeyong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Pais meski sudah menjalani sumpah WNI Sedangkan update terbaru dari Calvin Verdonk dan James Raven sudah diungkap oleh Menpora Dito Ariutejo Menpora Dito menjelaskan berkas Calvin Verdonk dan James Raven telah masuk ke DPR Ia berharap proses naturalisasi dua pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak Dito juga sesumbar proses Verdonk dan James Raven diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Orat Mangon lalu Diketahui jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh ketua DPR Melihat masih ada beberapa tahap lagi Verdonk dan James Ravenk hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus Laks 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 Terima kasih.